Intro Saudara Saudari Marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Jangan lupa bersyukur Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 17 ayat 17 dan 18 Lalu Yesus berkata Bukankah kesepuluh orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Dimanakah yang sembilan orang itu? Tidak adakah diantara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah Selain dari orang asing ini? Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Saudara Saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Ada 10 orang yang menderita sakit kusta Mendekati rombongan Yesus yang sedang menyusuri sebuah desa dekat Samaria Orang-orang kusta ini mohon Yesus guru kasihanilah kami Orang kusta dianggap najis Dan mereka dikucilkan oleh orang Yahudi dari pergaulan umum Mereka dipisahkan dan mereka disingkiri Serta diasingkan Tetapi orang-orang ini menemukan harapan baru pada guru muda Yesus Yang mereka tahu dan dengar bisa mengadakan mujizat Kepada kesepuluh orang ini Tuhan Yesus memberintahkan Pergilah Perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam Untuk apa mereka harus menemui para imam itu Mengapa Yesus berkata begitu Karena untuk dapat diterima lagi Dalam pergaulan umum mereka Harus wajib lapor kepada para imam Yang memiliki otoritas atau kuasa Untuk menetapkan bahwa orang kusta telah sembuh Bukankah mereka belum sembuh Mereka menjadi sembuh Setelah menerima perintah Yesus Ketika sedang dalam perjalanan Ketempat yang sudah ditetapkan Yesus Saudara-saudari terkasih Kesepuluh orang kusta itu menjadi sembuh Dan mereka meneruskan perjalanan Ketempat yang dimaksud Yesus Untuk mendapat pengakuan Namun salah seorang dari mereka Yang telah menjadi sembuh itu Memutuskan untuk kembali menemui Yesus Ia tersungkur dan menyembah Yesus Sebab mujizat penyembuhan yang dialaminya Ia menjadi sembuh oleh karena firman Yesus Firman Yesus menyembuhkan Menarik untuk diperhatikan Lukas menyebutkan bahwa Ternyata orang ini adalah orang Samaria Oleh Yesus disebut orang asing Orang Samaria tidak tergolong umat pilihan Allah Sebab mereka telah bercampur Dengan bangsa-bangsa bukan Yahudi Di luar harapan Yesus Mengapa harus orang Samaria ini Yang menyadari perlunya kembali kepada Yesus Dan bersyukur atas rahmat penyembuhan Dari sakit kustanya itu Dimanakah sembilan yang lain Yang juga telah sembuh dari kusta Selain orang asing ini Ironi Ini sangat mengejutkan Orang Samaria adalah sosok Yang tahu bersyukur Saudara-saudari terkasih Kepada orang Samaria Yang datang kembali kepada Yesus Karena sudah disembuhkan Dari penyakit kustanya Yesus berkata Berdirilah dan pergilah Imanmu telah menyelamatkan engkau Iman yang tulus Yaitu mohon Yesus Untuk mengasihani dirinya Yang menderita sakit kusta Dialah satu-satunya orang Yang tahu berterima kasih kepada Yesus Tuhan Yesus Sangat menghargai dia Tuhan Yesus memberkatinya Jangan lupa bersyukur Judul yang saya berikan Untuk perbenungan kita hari ini Terinspirasi dari tindakan iman Seorang Samaria Yang telah disembuhkan oleh Tuhan Yesus Apakah tindakan ini luar biasa? Sebenarnya tidak juga Sebab sudah sewajarnya Kalau kita mau ucapkan terima kasih Kepada orang yang telah berbuat baik Kepada kita Kita pun mengajarkan kepada anak-anak Hal yang sama Ada lagu bahasa Jawa Tentang pendidikan ini Salah satu liriknya berbunyi Kalau diberi Ucapkan terima kasih Lumrahlah tindakan yang dilakukan oleh orang Samaria itu Menjadi luar biasa karena ini Ada sepuluh orang yang sembuh Dari sakit kustanya Tapi yang kembali kepada Yesus Hanya seorang Lebih ajaib lagi Orang Samaria Ternyata orang yang tahu bersyukur Atas anugerah kesembuhan itu Sebuah pendidikan etika Dan sekaligus teguran hidup beriman Untuk orang-orang Yang mendengarkan firman hari ini Apapun situasinya Setiap kali Tuhan memberkatimu Jangan lupa bersyukur Saudara saudari terkasih Sudah sejak dari bangun dari tidur Kita memohon perlindungan Tuhan Untuk hari yang baru Mohon berkat untuk pekerjaan yang akan kita lakukan Minta keselamatan sepanjang hari ini Namun Namun Masihkah kita bersyukur Atas terkabulnya permohonan kita itu Sebelum kita meletakkan kepala untuk istirahat malam Kebiasaan kita untuk berdoa setiap hari saja Terkadang kita lalaikan Kalaupun berdoa Isinya Lebih banyak Minta-minta kepada Tuhan Pujian Dan ucapan syukur Sering kali kita lewatkan Semoga Anda tidak Habitus Kebiasaan baik Yang ditanamkan sejak usia dini oleh orang tua kita Mengucapkan terima kasih kepada orang baik Jangan ditinggalkan Untuk juga diucapkan penuh sukacita Kepada Tuhan Yang mengasihi dan memberkati kita Mujisat ada setiap hari Menyertai kita Setiap pagi kita masih bangun Dan tidak mati Boleh menghirup udara gratis tanpa bayar Dilimpahkan rejeki untuk sehari lagi Apakah ini bukan mujisat Tuhan Mujisat Tuhan tidak harus sesuatu yang wow Atau mencerangkan Mujisat itu ada Sebab ia mengasihi kita Bahkan kalau kita tidak memintanya Tuhan itu selalu baik Mengapa kita tidak mengingatnya Dan mengucap syukur Atas setiap berkat yang diberikannya Untuk kita Jangan lupa bersyukur Apakah aku dalam hidupku bersyukur kepada Tuhan Karena kasihnya kepadaku Marilah kita berdoa Bapak yang maha baik Terima kasih untuk pelajaran etika Dan ungkapan iman penuh syukur Dari orang Samaria Kami mau belajar untuk mensyukuri Setiap anugerahmu Untuk kami Hari demi hari Demi Kristus Tuhan Dan pengantara kami Amin Semoga kita semua Selalu dinaungi Dan dibimbing oleh berkat Allah Yang maha kuasa Dalam nama Bapak Dan Putra Dan Rah Kudus Amin Terima kasih